Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Pertandingan Mesir vs Uruguay dalam lanjutan grup A Piala Dunia 2018 di Ekatinbeg Arena, Jumat, tanggal 15 Juni tahun 2018, berakhir dengan skor 0-1. Gol kemenangan Uruguay dicetak Jose Gimenez. Laga babak 1 Mesir vs Uruguay. Belum genap 8 menit laga berlangsung, Edinson Cavani mengancam pertahanan Mesir. Usai menerima umpan kiriman Martin Kaceres, dari luar kotak penalti pemain asal Paris Saint Germain itu melepaskan tendangan menyusur tanah. Bola mengarah ke sudut kiri bawah, namun kelewat lemah sehingga mudah ditangkap oleh El Senawi. Mesir berupaya membalas pada menit ke-11. Mahmoud Rezeged melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti, namun lagi-lagi hasilnya kelewat lemah. Peluang ini tak menyulitkan muslera. Uruguay mendapat peluang tak kalah matang di menit ke-24. Memanfaatkan bola muntah hasil tak sempurnanya antisipasi back lawan terhadap umpan sepak pojok, Luis Suarez yang berdiri bebas di sektor kiri kotak penalti menyambar bola dengan sepakan keras ke tiang dekat. Gol Urung tercipta karena bola menyamping tipis dari sasaran. Di menit ke-29 Uruguay kembali menekan. Dari luar kotak penalti, Matthias Fecino mengincar sisi kiri gawang dengan sebuah tendangan spekulasi. Hasilnya bola hanya melebar dari sasaran. Usai peluang tersebut, tempo pertandingan menurun. Rapatnya pertahanan Mesir membuat Uruguay lebih sering mengalirkan bola di wilayahnya sendiri dan sektor tengah. Tak ada gol tercipta di sisa waktu babak pertama. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Laga babak 2 Mesir vs Uruguay Semenit paru kedua berlangsung, Uruguay membuang peluang emas. Usai menerima umpan kiriman Edinson Cavani. Dari sudut sempit di sektor kanan kotak penalti Luis Suarez melepaskan tendangan keras, tapi hasilnya dapat di-block keeper. Mesir merespons pada menit ke-55. Trezeget melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tapi tak mengarah ke sasaran. Peluang kembali tercipta di menit ke-72. Memanfaatkan bola muntah, Ahmed Fatih melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke arah gawang, namun dapat diredam muslera. Semenit kemudian Uruguay menekan balik dan hampir unggul. Usai menerima umpan terobosan dari Cavani, Suarez sebenarnya tinggal berhadapan dengan El Senawi. Sayangnya, keputusan berlama-lama dengan bola membuat El Senawi dapat menangkap bola sebelum ditendang Suarez. Sembilan menit jelang laga Usai, giliran Mesir yang mendulang peluang. Bola muntah direbut dengan baik oleh Mohamed El Neni. Dari dalam kotak penalti, pemain asal Arsenal itu melepaskan tendangan chip, namun hasilnya tak mengarah ke sasaran. Pada menit ke-88 Uruguay mendapat peluang emas. Dari situasi tendangan bebas, bola hasil eksekusi Edin Scafani melewati pagar hidup dan mengarah ke sisi kanan, namun hanya menerpa tiang gawang. Laga seolah akan berakhir tanpa gol hingga semenit jelang laga Usai Uruguay memecah kebuntuan. Umpan tendangan bebas Carlos Sanchez dari sayap kanan dituntaskan dengan baik oleh Jose Gimenez. Dari dalam kotak penalti, ia mengarahkan bola dengan sundulan ke sisi kanan. Bola tak mampu dijangkau El Senawi dan skor pun menjadi 0-1. Kedudukan ini bertahan hingga laga Usai.